Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi sama saya hari ini saya akan membacakan atau reading untuk orang yang lahir pada bulan Mei apa pesan dari alam bahasa darah anda energi anda, aura anda untuk anda November 2022 perlu saya ingatkan lagi bahwa ini bukan ramalan saya tidak punya kemampuan untuk ramal-meramal saya menarik energi, aura dan alam bahasa darah anda saya tarik ke dalam kamus ini saya anggap sebagai kamus dan saya akan mencoba untuk menerjemahkan kamusnya ini dan ini juga adalah general reading jadi sifatnya umum ada banyak orang, energi orang, ada banyak aura orang alam bahasa darah orang yang tertarik disini kalau ingin lebih akurat anda bisa melakukan personal reading atau pembacaan secara individual bisa langsung kontak WA saya ada di deskripsi atau bagi anda yang ingin melakukan konsultasi masalah asmara masalah dongkolak aura buang ilmu, buang susuk dan hal-hal spiritual lainnya bisa juga hubungi saya jadi di luar pembacaan personal reading silahkan kalau mau ya yuk kita fokuskan untuk andeng Mei kita mulai saja sekarang alhamdulillah 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 oke saya shuffle dulu ya saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe subscribe lah jempol deket sama tombol subscribe klik loncengnya supaya tahu kalau ada update atau video-video baru dari channel kita terus klik tombol like komen yang positif dan share semuanya itu fitur fitur tersebut semuanya G-F-A-T-I-S alias G-R-E-T-O-N-G-I-N oke ya pada bismillah dulu ya mudah-mudahan memang hasilnya seperti yang baik kok yang seperti yang baik seperti yang diharapkan maksudnya minta saya silah dulu ano kalau duduk gak silah rasanya rada kumaha gitu konflik gara-gara masalah keuangan ini ih dede nangis denger gak sih oke jadi apapun ini jangan jangan sampai ada konflik itu yang diminta dari alam bawah sadar anda hindari yang namanya konflik cukup anda apa sih namanya cari jalan keluarnya renungkan baik-baik apa potensi-potensi yang bisa mendatangkan satu buah solusi karena ini kelihatannya akan ada satu buah kesempatan buat diri anda untuk memperoleh solusinya ya kelihatannya demikian insyaallah akan ada solusinya insyaallah ini ada tapi memang bukan hal yang mudah ya untuk memperolehnya ini perlu proses disini untuk menyesuaikan masalah finansialnya ini emang kelihatannya disini memang butuh proses karena disini juga yang saya lihat disini sebentar coba kalau memang bisa memungkinkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang terdekat gak ada salahnya ya gak ada salahnya kumpulin aja berbagai sunger daya ini disini kalau bisa jangan hutang lagi jangan mencari solusi dengan hutang lagi kalau bisa ya apalagi gali lobang tutup jurang aduh makin dalam nanti jurang jurang plus lubang jangan ya ini ada kalau saya lihat disini ada cuman memang saya ini ada membaca disini yang ini ada gaya getaran yang agak gak normal juga sok lah yang mau nanti mau personal reading silahkan untuk menghubungi saya tapi berbayar kalau personal reading kalau memang resonate solusi lebih lanjut oleh personal reading sama saya ada sesuatu yang janggal intinya saya gak bisa sebutin disini karena ini terlalu terlalu kompleks kedua terlalu banyak energi banyak orang ada potensi karena mungkin karena masalah kondisi keuangan ini anda mungkin marah-marah atau mungkin segimana mungkin gimana akan ada kerenggangan dengan orang-orang dekat entah itu pasangan entah itu anak entah itu orang tua entah itu partner atau apa akan ada terjadi potensi kerenggangan disini jadi memang harus hati-hati disini dan saya juga bacanya disini terbata-bata karena saya lagi memilih kalimat ambil mikir memilih kalimat yang mudah-mudahan bijaksana apa yang saya ucapkan gak asal bunyi maksudnya gitu loh karena saya tahu apa yang lagi anda alami ini cukup berat ya cukup berat lalu disini memang ada the high price anda ini diminta untuk mohon maaf sebelumnya sujud entah ampun nih tobat ya tobat ini kejadian ini kayaknya bukan cuma sekedar kejadian ujian biasa atau apa ini kayaknya ada sesuatu dari masa lalu anda sendiri tapi walaupun kejadian ada ada positifnya enggak apa aja pengampunan dosa lepas daripada itu diminta banyak sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala berbanyak ikstifa berbanyak sholawat enggak langsung serta-merta tapi mudah-mudahan bisa segera tuntas masalahnya tapi kayaknya memang harus melalui jalan itu dulu deh sujud dulu sujud sebenar-benar sujud stick koma ya aduh jujur deh saya untuk yang pembacaan yang bulan Mei ini mohon maaf saya gak bisa banyak bicara saya gak bisa banyak bicara dulu ini tapi saya bantu doa untuk anda saya doakan untuk anda yang lahir bulan Mei yang menghadapi masalah atau situasi yang seperti ini segera menemukan jalan keluarnya saya akan bantu doa anda semuanya ya bismillah ya lahawla walakwata banyakin lahawla minimal 100 kali berhari lahawla walakwata ila bilah ilalil anzim lahawla walakwata ila bilah ilalil anzim bagian yang muslim bagian non muslim coba anda bisa lebih bertanya kepada ahli agama bagaimana caranya untuk mendekatkan diri ya kepada sama cipta dan jangan lupa untuk selalu mencari kebenaran oke segala jenis kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya jangan lupa di subscribe karena saya berdoa juga siapa yang subscribe insyaallah nextnya akan lebih akurat maafin segala salah saya sayangnya manusia biasa gak luput dari kesalahan gak luput dari hilaf gak luput dari dosa mungkin itu aja sampai ketemu di video-video saya selanjutnya wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati